Intro Drama Cina Kerajaan dengan latar sejarah dan kolosal bisa jadi tontonan sobat saat waktu senggang nih sob Berikut ini adalah 10 drama Cina Kerajaan rating tertinggi Tonton video ini sampai habis ya sob Namun sebelum lanjut, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya biar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Legend of Dragon Pearl Drama ini menceritakan kisah cinta antara Kang Si yang merupakan kaisar muda dinasti Qing dan Yi Huan seorang putri terakhir dinasti Ming Sejak Kang Si menjadi yatim piatu seorang bupati pun naik tahta Pemerintah tirani mulai memata-matai Kang Si dan melakukan apapun untuk mencegahnya mendapatkan kembali kekuasaannya yang sah tersebut Memiliki 90 episode Drama Cina ini meraih rating 8,7 di IMDb dan lewat drama ini Sobat drama bakalan dibuat ngakak dan mewek di saat bersamaan Tian Seng Changge Serial yang satu ini menceritakan tentang penyair legendaris Tiongkok, Ku Yan selama periode negara-negara berperang yang menyusahkan Dalam kisah ini, seorang anak ajaib lahir dalam keluarga yang baik dan makmur yang mencoba menyelamatkan negaranya dan jatuh cinta dengan seorang gadis yang menjadi budak Romansa beda kelas tergambar jelas dalam drama ini sob yang penasaran langsung saja tonton drama ini ya Tian Seng Changge atau yang juga dikenal dengan judul Song of Phoenix adalah drama Cina yang tayang pada 2018 dan berhasil meraih rating 8,5 di IMDb Ashes of Love Drama ini diadaptasi dari novel Heavy Sweetness Us Like Frost oleh Dian Sian yang bakal berlangsung di zaman kuno dan berkisah pada kisah cinta yang indah dari dua tahanan Putra Kaisar Surgawi dan Putri Dewi Bunga Selain itu, serial yang satu ini akan menunjukkan kepada sobat drama bagaimana kekuatan cinta sejati dapat mengatasi rintangan demi rintangan Di bintangi Yang Zi drama dengan 63 episode ini berhasil meraih rating 8,4 di IMDb dan drama ini bakalan buat sobat drama terpaku pada layar sepanjang waktu dengan adegan pertempuran epik, bentrokan loyalitas, drama keluarga, dan perebutan kekuasaan Story of Yansi Palace Drama Cina Kerajaan rating tertinggi selanjutnya yaitu Story of Yansi Palace Drama ini menceritakan tentang Beijing abad ke-18 Selama tahun ke-6 pemerintahan Kaisar Qianlong Wei Ying Luo memasuki kota terlarang sebagai penyulam untuk menyelidiki kebenaran dibalik pemerkosaan dan pembunuhan terhadap kakak perempuannya Aktris cantik dan terkenal Wu Jin Yan menjadi pemeran utama di drama ini sob Selain itu, ada Ni Yuan dan aktor tampan Sukai Drama ini sudah tayang sejak 19 Juli 2018 sebanyak 70 episode The Story of Minglan Serial yang satu ini berlatar dinasti Song Utara yang menceritakan tentang Seng Minglan, putri ke-6 seorang pejabat yang tidak disukai Ia menyembunyikan kemampuan dan kecerdasannya setelah dianiaya oleh ibu kandungnya dan diintimidasi oleh saudara tirinya Suatu ketika, ia bertemu dengan Gung Tingye yang awalnya tidak menyukainya tetapi setelah menyaksikan kemampuan dan kecerdasannya memutuskan untuk membantunya seringnya bertemu membuat mereka akhirnya saling jatuh cinta Jangan sampai lewatkan drama yang satu ini ya sob Legend of Fuyao Serial ini diadaptasi dari novel Empress Fuyao oleh Tingsha Gu Yuan dan berlatarkan lima kerajaan Setelah kecelakaan, Fuyao akhirnya memulai perjalanan melintasi kerajaan untuk menemukan cara membebaskan dirinya dari kutukan jahat Sepanjang petualangannya, ia menemukan intrik istana dan romansa Serial yang satu ini berhasil meraih rating 7,7 di IMDb Beauty Haolan Di drama ini, aktris terkenal Cina yang bernama Wu Jin Yan akan memainkan karakter wanita utama Ini menjadi debut pertamanya sebagai tokoh utama pada awal tahun 2018 lalu Ia juga tampil bagus sebagai pemeran pendukung utama di serial Untouchable Lovers Selain itu, drama ini juga akan dibintangi aktor Mao Zijun ada juga Ni Yuan dan Karina Hai yang akan berperan sebagai pemain pendukung utamanya Beauty Haolan menceritakan tentang bagaimana perjuangan antara negara-negara Qin dan Zhao menjelang akhir periode saat perang Drama ini berhasil meraih rating 7,7 di IMDb Eternal Love Serial drama yang satu ini menjadi salah satu drama Cina yang paling banyak ditonton Eternal Love menampilkan makhluk abadi Dewi, Dewa, dan Iblis Serial ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama Romansa dalam serial ini sangat menakjubkan dan sebuah drama dijamin bakalan menikmati serial ini Eternal Love merupakan kisah cinta yang membentang selama ribuan tahun dan beberapa masa kehidupan Drama Cina ini berhasil meraih rating 8,3 di IMDb Jika sobat drama menyukai kisah cinta segitiga, pengkhianatan dan balas dendam serial yang satu ini cocok buat kamu nih sok berfokus pada kaisar pertama Tiongkok Namun drama ini juga bercerita tentang Sun Li Putri seorang komandan militer yang meninggalkan rumahnya dan memasuki istana Saat ia menikah dan bergabung dengan harem hidupnya menjadi jauh lebih rumit dan ia harus belajar untuk memperjuangkan rasa hormat Serial ini berhasil meraih rating 7,6 di IMDb Princess Agents Jika sobat drama menyukai serial tentang wanita kuat dan mandiri maka serial yang satu ini cocok buat kamu nih sok Bukan tanpa alasan, pasalnya karakter utama wanita di drama ini benar-benar petarung hebat, sangat setia, jenaka dan bertekad Drama ini akan membawa sobat untuk menyelami masa kacau wei periode ketika warga yang tidak bersalah dapat dengan mudah menjadi budak wajib militer Seorang gadis budak diburu oleh bangsawan kaya Untungnya, ia diselamatkan oleh pangeran dan dibawa ke keluarga kaya Princess Agents memecahkan 1 miliar kali ditonton hanya dengan trailernya sob Serial ini bahkan melampaui drama populer seperti Eternal Love Nah, itulah tadi 10 drama Cina Kerajaan rating tertinggi menurut drama 2-2 Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya sob Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton